Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel youtube, channel pertama cerita Kenzin. Kali ini, aku naku lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode, 257, Pagi yang datang, rencana yang disiapkan, Kenzin dan Iwan, kini telah berangkat, menuju ke rumahnya Pak Andi. Saat itu Kenzin, memakai motor yang biasanya, sedangkan Iwan, mengendarai motor miliknya Nita. Mereka pun berjalan beriringan, hingga tak lama kemudian, sampailah keduanya, di rumahnya Pak Andi. Kenzin berucap permisi, namun ketika itu, belum ada yang menjawabnya, hingga Kenzin dan Iwan mengulangnya, sampai lebih tiga kali, dan kemudian pintu pun terbuka. Nampak orang yang akan keluar, namun, yang terlihat bukan Pak Andi, melainkan anaknya, yang bernama Putri. Putri pun lalu bicara, oh ini mas yang kemarin ya, mari silahkan masuk, tadi sudah ditunggu ayah. Kenzin tersenyum, begitu pula dengan Iwan, yang merasa langsung senang, disapa seorang wanita, yang kemarin sempat dibelanya. Kemudian Kenzin, memarkir motornya, di halaman rumah itu, Putri pun melihatnya, dalam hatinya bertanya, apa cowok ini ya, yang punya handphone Apple itu, tapi dia kok pakai motor tua ya, pakaiannya cleaning service. Apa nggak salah nih, Putri juga melihat Iwan, yang berseragam sama, namun motor yang di bawahnya, masih lebih mendingan. Ia lalu mempersilahkan, Kenzin dan Iwan, untuk masuk ke dalam, dan ketika di depan pintu, terlihat mamanya Putri, menyambut dengan wajah yang ceria. Beliau langsung berkata, mari mari, silahkan mas silahkan duduk, ditunggu bentar. Pak Andi masih di belakang, sedang ada di kamar mandi, Kenzin tersenyum, begitu pula dengan Iwan, lalu beliau itu bicara, Putri, bikinkan minuman, untuk masnya berdua ini, Iwan menyahut, nggak usah bu, sudah minum tadi, mamanya Putri pun menjawabnya, nggak apa mas kan cuma minum, masa tamu di sini, hanya didiamkan saja, nggak ada jamuan, jangan malu-malu, anggap aja rumah sendiri, dan Putri berjalan ke dalam, mamanya pun demikian, tak lama kemudian, selang beberapa saat, mereka pun keluar, dengan membawa hidangan, sembari berkata, ini makan dulu ya mas, ibu sudah siapkan dari pagi, Pak Andi pun nampak di situ, beliau juga bicara, ayo nggak apa dimakan dulu, jangan malu-malu, Pak Andi tersenyum, terlihat beliau, sudah memakai seragam kantor, Kenzin dan Iwan melihatnya, sambil mereka bicara, wah jadi nggak enak kita ini pak, malah merepotin di sini, istrinya Pak Andi pun bilang, merepotin apa ya mas, ayo nggak apa, jangan malu-malu ya, dimakan saja, ini sudah ibu masakin lo, dari waktu subuh, masa nggak dicoba, putri pun juga bicara, iya mas kasihan ibu, apa nggak enak ya menunya, nggak sesuai selera, Iwan lalu menjawab, nggak nggak kombak, ini enak sekali, baik kami akan makan, lalu Iwan bicara ke Kenzin, ayo bro kita makan, Kenzin pun, mau tak mau, harus menerimanya, dan mereka pun nampak bersiap, mengambil piring yang ada di meja, Pak Andi terlihat duduk di kursi, sambil menyalakan televisi, istrinya masuk ke dalam, dan putri masih di situ, namun duduknya agak menjauh, kemudian diselah hal itu, handphonenya Kenzin berbunyi, tit-tit-tit, tit-tit-tit, tit-tit-tit-tit, 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 Kenzin lalu mengangkatnya, Pak Andi dan putri mendengarnya, mereka melihat handphone, yang bentuknya besar, sudah jarang dipakai orang, diangkat oleh Kenzin, putri pun terkejut dibuatnya, ia tak percaya akan yang dilihatnya, handphone Apple yang dipegangnya ini, katanya milik pria ini, kemarin diberikan ke ayahnya, tapi dia kok malah, memakai handphone jadul gitu, mamanya putri, lalu terlihat keluar, kemudian duduk bersama Pak Andi, pandangannya pun melihat Kenzin, yang lagi menerima telpon, Kenzin itu bicara, rupanya Kaori yang menghubungi, Kaori bertanya, eh babe udah berangkat ya, kamu udah makan apa belum nih, Kenzin menjawabnya, ini udah berangkat Kaori, ini pun lagi mau makan, Kaori menyahut, oh berarti kamu babe, lagi makan di perjalanan ya, Kenzin bicara, ini lagi mau makan, di rumahnya orang Kaori, yang kemarin aku ceritain itu, oh ya Kaori ntar aku telpon ya, di sini di ruang tamu, gak enak nih bicaranya, Kenzin bilang ke Kaori, dengan suara yang pelan-pelan, Kaori pun mengerti, lalu percakapan mereka, jadi berhenti, Kenzin mulai makan, begitu pula dengan Iwan, berselang beberapa menit, mereka pun telah selesai, lalu Pak Andi bertanya, mas apa handphonenya, yang kemarin itu, gak dipakai lagi ya, maksudnya apa masnya gak membutuhkan, Kenzin menjawab, lo ini kan tadi, saya baru menerima telpon, ini handphonenya Pak, yang baru saja, saya pakai bicara, sambil ia menunjukkan, HP jadul yang dipegangnya, Pak Andi lalu menyahutnya, bukan itu mas, tapi handphone yang dipegang anak saya ini, putri pun terkejut mendengarnya, Kenzin lalu menjawabnya, oh itu kan saya sudah kasihkan Pak, masa mau saya gunakan, lagian handphone yang ini, lebih saya sukai, lebih berharga dari itu, Kenzin kemudian melanjutkan, ia bertanya ke Pak Andi, oh ya gimana ya Pak, apa kita berangkat sekarang ya, Pak Andi pun menjawabnya, namun sebelumnya, ia bertanya ke Kenzin, oh ya maaf ya mas, entar kita ke perusahaan mana ya, melamar kerja atau gimana, kalau melamarkan saya sudah berumur, apa itu pekerjaan cleaning service, atau apa ya, Kenzin menjawabnya, dengan tersenyum ia bicara, oh ini Pak entar yang pertama, kita ke perusahaan teman saya, di situ cuma mampir dan melihat-lihat saja, terus ini maksudnya bukan melamar kerja Pak, yang pakai menulis surat itu, dan juga bukan, lowongan kerja cleaning service, hanya kami berdua saja Pak, yang kerjanya cleaning service ini, mendengar jawaban itu, Pak Andi, istrinya, dan juga putrinya, tak mengerti maksudnya, karena baru saja, Kenzin itu bilang, akan mengajak ke temannya, yang punya perusahaan, tapi kan dia kerjanya, cleaning service, masa mempunyai teman, yang seperti itu, Pak Andi menjadi ragu, akan bicaranya Kenzin, begitu pula dengan istri dan anaknya, namun Pak Andi itu tetap berangkat, beliau menghormati Kenzin, yang sudah tiba di rumahnya, membawa sepeda dua pula, dan yang ditunggu pun tiba, tepat jam 9 pagi, lebih seperempat menit, mereka pun berjalan, Pak Andi bersama Iwan, dengan naik motor yang baru, sedangkan Kenzin, mengendarai motor bututnya Iwan, inilah detik-detik waktu, di mana Kenzin akan bertemu Rena, setelah sekian lama, mereka jarang berjumpa, kenangan menabrak mobil mewah itu pun, mungkin akan teringat kembali, setelah sekian waktu, sekian hari, sekian tahun, Kenzin kini menuju, ke tempat perusahaannya Rena, tak lama berselang, yang kurang dari satu jam, perjalanan mereka pun berhenti, di depan gedung tinggi, yang nampak tak asing bagi Kenzin, Pak Andi pun melihatnya, segera saja ia turun, dari motor itu, Iwan pun demikian, lalu mereka mengikuti Kenzin, berjalan di belakangnya, Kenzin bertanya ke security, security-nya pun ini, sepertinya pegawai baru, hingga ia tak mengenal Kenzin, seperti security yang lama, yang pernah menahan KTP-nya, dan saat itu, Kenzin dipersilahkan masuk, di halaman parkirnya, nampaklah mobil mewah, miliknya si Rena, dan plat nomornya pun, masih terlihat sama, tak ada yang berubah, Kenzin memarkir motornya, di tempat yang tersedia, begitu pula dengan Iwan, lalu mereka pun masuk ke dalam, dikira oleh security itu, dan juga pegawai yang lainnya, ketika melihat Kenzin dan Iwan, yang berseragam cleaning service, mereka akan melamar kerja di sini, karena perusahaan ini, sedang lagi membutuhkan, tenaga kerja, bagian kebersihan, Kenzin, Iwan, dan Pak Andi, dipersilahkan duduk di ruang tunggu, padahal Kenzin, sudah mengatakan maksudnya, ingin menemui Rena, pimpinan perusahaan di sini, namun security-nya salah mengira, dianggapnya, yang dicarinya itu, mungkin bagian pengurus kerja, hingga security memanggilkan, seseorang, yang bernama Mbak Kartika, bagian HRD di sini, Kenzin lalu ditanya, secara tiba-tiba, oleh Mbak Kartika, orang HRD itu bicara, apa masnya, mau melamar kerja di sini ya, kebetulan saat ini perusahaan, lagi membutuhkan banyak orang, untuk jadi cleaning service, Pak Andi pun mendengarnya, dalam hati ia langsung berkata, ternyata beneran, saya diajak kerja, melamar cleaning service, belum sempat Kenzin menjawab, menjelaskan maksudnya, Mbak Kartika itu malah berkata, bertanya ke Pak Andi, terus bapaknya ini, melamar kerja juga ya, cleaning service atau security ya, waduh waduh gawat gawat, Mbak Kartika asal bicara aja, Pak Andi mantan bos pemilik perusahaan, malah dibilang mau kerja cleaning service, namun Pak Andi itu hanya tersenyum, Kenzin kemudian bicara, menjelaskan maksudnya, oh kami ke sini, bukan melamar kerja Mbak, tapi mau menemui Mbak Rena, pimpinan perusahaan, Mbak Kartika pun bertanya, lo bukan mau kerja ya, terus masnya kok kenal Mbak Rena, maaf ada kepentingan apa ya, mencari Mbak Rena ini, Kenzin menjawab, itu Mbak, tolong bilang aja ada keperluan, nama saya Kenzin, cleaning service, mendengar jawaban itu, Mbak Kartika jadi merasa, seperti aneh saja tamu ini, pekerjaannya biasa, tapi mencari atasan di sini, dengan percaya diri pula, dan Kartika itu segera berjalan, ia menuju ke kantornya Rena, saat sudah ada di tempat, Kartika itu bilang, permisi Mbak, ada yang cari Mbak Rena di luar, si Rena, yang terlihat sedang sibuk, ia lalu menjawab, siapa ya Mbak itu, kalau nggak penting sekali, tolong ditemui aja ya Mbak, sambil dicatat keperluannya, bilang saya masih sibuk, kemudian Kartika itu menjawab, baik Mbak Rena, saya akan katakan, lagian yang cari Mbaknya itu, bukan orang penting juga, cuma cleaning service, si Rena mendengarnya, ia langsung bertanya, apa Mbak bilang, yang cari saya itu, cleaning service ya, Kartika pun menjawab, ia Mbak seragamnya cleaning service, jadi nggak penting kayaknya, saya suruh balik aja ya, si Rena bertanya lagi, terus siapa namanya, cleaning service itu, Kartika menjawab, oh itu kalau nggak salah, tadi dia menyebut, Kenshin namanya, saat mendengar Kenshin disebut, si Rena langsung berdiri, kemudian ia bilang, oh Mbak Kartika ini, nggak bilang si dari tadi, kalau yang cari saya Kenshin, terus sekarang dia lagi di mana nih, Kartika pun jadi terheran, kemudian ia menjawab, tempat tamunya menunggu, dan Rena segera berjalan, ia keluar dari kantornya, untuk menemui Kenshin, waktu itu, Yudis masih dalam perjalanan, ia bersama rekan kerjanya, sedang menuju, ke perusahaannya Rena, lalu, bagaimana, kisah selanjutnya, subscribe channel ini, untuk episode, berikutnya, terima kasih, Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya, ada di, artikel youtube, jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya, selamat menikmati, dan tekan notifikasinya, disini terima kasih, Terima kasih telah menonton